Intro Halo pemirsa, ketemu lagi bareng saya Isan Gumilar di Getting Close With Psychologists Episode kita kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang mana tempat tersebut adalah tempat kita selalu tidur, bangun, bahkan mencari sesuap nasi Tempat yang selalu menjadi tujuan banyak orang dari perkampungan Tapi kenyataannya, tempat tersebut tidak selalu indah seperti yang dibayangkan Tempat tersebut penuh dengan penipuan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan sekalipun Yaitu kota Kali ini, kita akan berbicara tentang psikologi dan kota Di sebelah kiri saya, sudah terdapat seorang narasumber Beliau adalah seorang praktisi sekaligus seorang yang sangat aktif memperhatikan keadaan-keadaan di perkotaan Mas Ramanto, apa kabar mas? Baik Apa kabar nih ya? Baik, baik, baik Di tengah suasana kota yang makin kelas, kita harus berusaha untuk bisa baik Mas Oleh karena itu, kenapa kami mengundang mas Ramanto untuk berbicara dan ngobrol lebih jauh tentang psikologi perkotaan Apa sih mas, yang menjadi ciri khas psikologi orang-orang yang tinggal di perkotaan Menurut mas Ramanto Chaos City is a chaos, yang dimaksud dengan kota, identifikasi awalnya harus chaos Kita lihat misalkan Tengger, daerah Tengger, daerah Biyanyar, itu chaos Mereka tidak merasa chaos, yang disebut chaos itu tidak hanya dari usernya, tidak hanya dari penduduknya Tapi bisa dari lingkungan, dari perilakunya, dari moda kehidupan, terus dari aktivitas macem-macem Bahkan city yang sudah terencana seperti Singapura sekalipun, dia akan tetap chaos, kok bisa ya? Jadi dalam arti kata bahwa jika sebuah tempat dikatakan sebagai sebuah kota yang maju Maka semakin maju kota itu, maka harus semakin chaos, harus semakin berantakan kota itu Variable-nya tidak seperti itu, tapi identifikasi kalau kota itu disebut chaos, iya Singapura kita lihat clean, bersih kan Bersih, teratur, tapi Galup pernah surveil, di Singapura itu Ternyata Singapura masuk 10 besar negara yang paling tidak bahagia di dunia, wow Barang sama Irak, barang sama Afganitan, 10 besar Jadi identifikasi chaos itu tidak hanya dari fisiknya Human, user yang menggunakan fasilitas kota itu juga bisa dibilang chaos Aktifitasnya Tidak teratur bangun, tidak teratur tidur, tidak teratur ke tempat kerja dan lain-lain Tidak teratur tingkat stressnya Itu dari skala behavior, dari skala environment Kita lihat bahwa Singapura itu kan tetap pulau yang tidak berubah bentuk dari zaman dulu sampai sekarang Sementara densitas sudah makin bertambah Penduduk Singapura anggap 2 juta, tidak bertambah banyak Sementara penduduk non-Singapura bisa sampai 4-5 juta Mungkinan, yang traffic tinggi kan Jadi maksudnya ketidakteraturan itu adalah ciri khas sebuah kota Ciri khas kota Jadi semakin tidak teratur, maka semakin baiklah psikologi orang yang tinggal di kota Enggak Jadi kalau orang tinggal di kota, makanya orang kota penyakitnya macam-macam Iya kan? Gak kayak orang desa, orang desa penyakit rata-rata dari alam, malaria misalkan Tapi orang kota itu penyakit lebih kenakit psikis Yang dipicu sama kegiatan-kegiatan yang misalkan kerja, stress ke tempat kerja Work family conflict salah satu variable Bentuk dari tingkat stress Work family conflict itu bisa diukur Work family conflict maksudnya adalah konflik di keluarga yang terjadi karena pekerjaan Karena pekerjaan, jadi situasi kerja Karena kalau orang kota itu kan biasa identifikasinya sama bisnis, kerja Jadi kerjaan-kerjaan yang sikapnya itu stress Nah itu larinya ke work family conflict Densitas, orang naik turun kereta penuh macet segala macam itu udah masuk ke dalam kategori stress Variable yang bisa menyebabkan sebuah tingkat stress Terus dari skala polusi secara tidak sadar kalau kita hidup sehari dua hari di kota Kita tidak akan merasa Tapi kalau kita tinggal berlama-lama misalkan 10 tahun, 15 tahun Itu akan ada kalau bisa dibilang daya tahan yang tergerus Misalkan standar polusi udara atau standar desibel deh yang paling gampang Desibel yang paling nyaman diterima oleh telinga manusia itu dalam standar persepsi itu 60-120 Sementara kalau kita bicara di kota itu udah di atas 90 Minimal itu 75-80 Oke, tapi ada sebuah pertanyaan Apa yang menjadi ciri khas perbedaan psikologi orang yang tinggal di non urban Orang yang tinggal di katakan perkampungan dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan Sisi psikologi apa yang sangat menciri khaskan bahwa orang ini lama tinggal di kota dan orang ini lama tinggal di kedesaan Agresi itu salah satu skala yang bisa ditimbulkan Jadi karena di kota itu makin sempit Terus tingkat kepentingannya juga makin tinggi Jadi dia punya latar belakang kepentingan itu tinggi Mendorong yang lain Ya kan Social withdrawal juga tinggi Agresi itu salah satu ciri khas yang membedakan masyarakat kota dan desa Misalkan ya kalau kita cerita tenggang rasa Tenggang rasa itu sudah hampir hilang by standard effect By standard effect itu hampir tidak kelihatan di kota Tapi kalau di desa-desa kecil kalau ada musibah dan lainnya itu cepat sekali Cepat sekali penanggulangan ya Kalau ada isu-isu sosial juga cepat menyebar atau bahkan cepat ditanggulangi Sementara kalau di kota ini kalau yang tidak menimbulkan skala bencana itu akan susah ya Jadi maksudnya ketika orang pindah dari pedesaan ke perkotaan Agresi Maka dia akan menjadi orang agresif Kemungkinan Kemungkinan Kecenderungannya seperti itu Kalau kita bicara sama teori agresi itu kan Begitu dia densitas rendah Densitas rendah Sumber daya banyak Kecuali Kecuali sumber daya daerahnya itu memang gak ada Dia lari ke kota gitu kan Tapi dengan dia lari ke kota masalah yang pertama timbul adalah perebutan lahan rezeki kan Terus masalah kepadatan Masalah bagaimana dia bisa berjuang dari kantor ke rumah Pulang lagi dari rumah ke kantor Itu adalah masalah pelik yang daily rutin Yang ketika orang desa ke kota ini Ini jadi lag biasanya Jadi Jadi distorsi dari Tadinya kok gue santai ya di desa ya Ya begitu ke kota kok gue jadi begini Ya kan Akibat dari tuntutan Jam 7 nih harus jalan nih Ya kan Gak cuma Jakarta Sekarang Bandung juga lebih gila loh kan Makanya 4 in 1 di Bandung itu Untuk mengurangi Densitas orang-orang yang mau bayar ke sana Layan kayak Bali Bali memang bisa dibilang kota Cuman Dari skala Urgensi dan rutinitas bisnisnya Mereka udah Core bisnisnya udah Jadi kalau boleh saya katakan bahwa Orang bisa agresif pindah dari kota Karena mungkin tingkat kepadatan Yang sangat padat di kota Oke kita akan ngobrol balik Setelah Commercial Break yang saat ini Jangan kemana-mana pemerintah saya Kita akan back lagi setelah yang saat ini Getumbah 2 2 8 6 hip Terima kasih. Mas Remanto, sebuah pertanyaan setelah kita melihat video barusan. Sejauh apa sih peranan kota dalam pembentukan karakteristik manusianya yang tinggal di sana? Kurt Lewin pernah bilang ya, tahun 1940 dia bikin riset bahwa ada 3 variable yang bisa membentuk karakter orang. Person, Behavior, Environment. Kita melihat kalau misalkan kota itu sudah mendidik orang untuk jadi agresi, dia akan jadi agresi. Kota akan mendidik orang jadi santai. Kayak Bali, Bali itu bisa disebut kota Denpasar Kuta misalkan. Itu bisa mendidik orang-orangnya jadi slow down. Jadi memang punya andil, kota itu punya andil dalam membentuk karakter masyarakatnya. Nah makanya dengan kota sampel misalkan Jakarta, dengan Jakarta yang sebegitu pelik, bagaimana untuk menurunkan temperanya supaya nggak agresi, supaya tepul selirunya tinggi, bystander tinggi, itu kita balikin lagi ke komunitas mereka masing-masing. Misalkan di rumah, psikososial pembentukan dalam ranah pembentukan karakter orang, itu bisa kita mulai di lingkungan. Bagaimana lingkungan yang hijau. Banyak sekarang kampung-kampung hijau yang sebenarnya warna hijau itu, kondisi hijau itu tidak hanya menurunkan stress dan lain-lain, tapi juga bisa menurunkan apa ya, bisa nambah relax. Makanya sekarang Jakarta untuk menekan agresi, menekan tingkat stress dan lain-lain, dia satu banyak ruang terbuka, sekarang kan gubernur udah mulai bikin nih, waduk-waduk segala macam dibikin taman. Nah itu ada kaitan sama mereduksi tingkat stress, mereduksi polusi dan lain-lain. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah punya andil dalam membentuk, sebenarnya ruang kota itu harus banyak. Ruang publik, ruang berolahraga, bertemu, bersosialisasi, betul. Makanya kalau sarana olahraga di kampung-kampung, terus ruang terbuka di kampung-kampung itu penting. Karena di universitas tinggi, ada ruang terbuka nih dikit, mereka bisa menghabiskan energi ya kan. Energi yang mungkin dihabiskan untuk macam-macam di luar sana, dihabiskan di ruang terbuka. Jadi mungkin saja ketika seseorang datang dari sebuah perkampungan yang dikatakan aman, damai ya. Lalu ketika mereka katakan hijrah ke kota, dan begitu baik lagi ke kampung mereka, mereka menjadi seseorang yang sangat agresif. Nah bisa dikatakan bahwa perilaku agresifnya karena disebabkan oleh lingkungan di mana dia tinggal, dalam arti kata kota telah membentuk orang menjadi seorang penjahat. Yang tidak harus penjahat sih, banyak karakter-karakter positif lain yang bisa dibentuk. Misalkan masyarakat desa yang tempernya slow misalkan. Begitu ke kota, oh jadi dinamis. Pulang ke desa, dia jadi motor pembangunan. Itu bisa juga. Sementara yang jadi permasalahan adalah mereduksi skala sikap negatif. Itu saja yang penting. Negatif itu apa sih? Orang kota agresif. Ya udah bikin ruang luar yang banyak. Ruang luar yang banyak, energi dia habis untuk olahraga. Seperti yang Mas Ramanto lakukan gitu ya? Iya. Saya kalau dalam praktik saya ketika saya merencanakan sebuah kawasan, itu ruang terbuka harus. Bahkan kalau di setiap perumahan-perumahan itu kan ngadepnya ke taman. Nah ngadep ke taman itu sebenarnya banyak manfaat yang dikejar. Satu, sosialisasi antar warga. Supaya efek bystander itu terbentuk. Kalau ada musibah, kalau ada hajatan yang lain, dia akan lebih mudah gitu kan. Terus kalau misalkan klaster, itu tengahnya ada taman juga. Dia akan fungsi sebagai buffer polutan. Kalau bisa kita katakan ketika hal-hal faktor yang baru saya... Efek relax. Yang penting, ya betul. Kalau efek relax itu juga penting dalam pembuatan ruang terbuka, klaster. Ketika faktor ini mungkin sudah hilang gitu kan, maka seseorang bisa menjadi, katakan, melakukan hal-hal kekerasan. Terjadi kriminalitas yang dikenal oleh kelompok-kelompok di Jakarta sudah terjadi. Tapi, sekarang-saharan kita juga melihat bahwa perilaku-perlaku kekerasan ini bukan hanya terjadi di kota. Dia sudah mulai terjadi di lingkungan-lingkungan perkampungan yang kecil. Pertanyaannya adalah, Apakah karakteristik kota sudah mulai menyebar, menginfeksi perkampungan-perkampungan yang tadinya dikatakan damai di Indonesia ini? Periferi. Awalnya adalah dari periferi. Periferi adalah daerah penyangga kota. Kayak misalkan Bekasi. Sekarang tawuran banyak di Bekasi kan? Banyak di Bogor. Banyak di Tangerang. Nah, itu adalah penyangga kota. Jadi, ketika kota ini punya dampak, yang duluan kerasa adalah daerah periferi. Kota sudah penuh. Waduh, pemukiman sudah panat. Yang terasa pertama kali daerah periferi. Kayak Pamulang, Banten. Pamulang, terus Tanggerang, terus Cibubur. Itu yang kerasa macetnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa sekarang penyakit kota yang sangat akut ini, sudah mulai menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Melalui periferi. Jadi, periferi adalah sebagai periferi itu daerah penyangga. Daerah penyangga yang kemudian dia bisa menularkan ke daerah lain setelah penyangga tersebut. Misalkan, kejahatan di Jonggol. Nah, kejahatan di Jonggol itu akibat dari transisi perilaku di daerah periferi. Misalkan, Depok atau Bekasi. Nah, Depok atau Bekasi ini adalah sanggahannya Jakarta. Jadi, terus-menerus sampai ke kota-kota kecilnya. Tapi bisa juga dikatakan, misalkan Mas Ramoto dari luar kota datang ke Jakarta. Lama di Jakarta, begitu balik lagi melakukan kriminal. Apakah bisa dikatakan bahwa Mas Ramoto juga berkontribusi terhadap kriminalitas yang tinggi di Indonesia? Karena setelah tinggal di kota, lalu balik. Bisa, bisa. Karena kan ada kebiasaan yang ditularkan. Kebiasaan itu kan menular, ya kan? Jadi, ketika saya menularkan kebiasaan jahat saya di kota, ya saya akan berdampak di daerah saya. Makanya... Balik ke kota asal. Makanya kan... Berilaku itu akan... Benar. Otonomi daerah itu kan dibuka untuk... Sebenarnya otonomi daerah itu dibuka, sisi positifnya adalah memancing dinamika urban. Cuma memang karena kontrol di desa dan iklim demokrasi yang tinggi, sementara hukum-hukumnya ini, payung hukumnya juga lemah, akibatnya daerah-daerah yang mudah terinfeksi dalam tanda kutip ini adalah daerah-daerah desa. Berbicara tentang satu kata yang infeksi, kita pengen tahu bagaimana mengurangi gejala infeksi yang sangat akut tersebut. Tahan dulu, kita akan balik lagi setelah yang saat ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi setelah yang saat ini. Terima kasih pemirsa, masih tetap setia di acara Getting Closed with Psychologist. Masih bareng saya, Isan. Mas Ramanto, berbicara tentang sebuah infeksi yang sudah semakin akut di kalangan masyarakat kita. Apa yang sebenarnya harus, langkah seperti apa yang harus kita ambil agar infeksi ini tidak semakin merebak dan kita bisa mengulangi gejala-gejala pernasan sosial yang ada di kota kita ini? Sebenarnya ada tiga hal sih yang harus diperhatikan. Person, environmental, sama behavior si orang tersebut. Perilaku orangnya. Perilaku orangnya. Jadi ketiga hal tersebut memang saling terkait. Nah, untuk mengurangi infeksi behavior negatif ke dalam suatu tingkat desa atau urban, memang klasik ya, itu pendidikan psikososial atau yang lebih dikenal dengan pendidikan yang paling kecil yaitu lingkungan rumah. Jadi dimulai dari lingkungan rumah bagaimana mendidik anak supaya dia bisa belajar di lingkungannya. Dia tidak melakukan kekerasan dalam tingkat dan status sosial yang beda dengan desa. Di desa misalkan orang mendidik bagaimana supaya orang anak tersebut atau remaja atau orang yang baru beranjak dewasa itu belajar sosial itu lebih dekat dengan alam. Bercocok tani, berdagang, atau ekonomi-ekonomi mikronik. Nah, untuk masyarakat kota yang informasinya lebih banyak, standar aja bagaimana cara dia mendidik dia untuk bisa berkomunikasi dengan informasi yang masuk. Itu filter komunikasi, filter informasi dari komunikasi intern keluarga. Mendidik anak dengan komunikasi yang semaksimal mungkin untuk tidak melakukan ini loh, tidak melakukan itu loh. Nah, ketika masyarakat kota sudah bertindak seperti itu, yang tadi saya sebutkan infeksi ke periferi, itu tidak akan menular. Misalkan masyarakat kota sekarang kan sudah jarang melakukan tawuran. Tawuran lari ke daerah, supaya daerah-daerah lain tidak tertular seperti apa. Nah, penyangga di daerah-daerah tersebut harusnya dimulai lagi dengan pendidikan-pendidikan yang ada di Jakarta. Misalkan rohis lah, penyaluran kegiatan di lingkungan sekolah, lagi-lagi kalau kita bicara fisik wadahnya ada ruang terbuka di sekolah, ada ruang bersosialisasi kalau di lingkungan karang-karang taruna itu kan. Jadi bisa lari ke situ, pemanfaatkan revitalisasi struktur organisasi di sebuah masyarakat kampung. Jadi bisa kita highlight bahwa keluarga menjadi sebuah fondasi utamanya untuk mengurangi gejala-gejala penyakit sosial ini. Kemudian ada organisasi-organisasi yang sudah ada, itu lebih baik dikembangkan. Betul. Keluarga yang dimaksud bukan hanya keluarga inti ya, sekolah juga masuk dalam kaitan keluarga. Terus lingkungan bermain, bagaimana kontrol lingkungan bermain, bagaimana menempatkan ruang terbuka ini mudah terkontrol sama orang tua. Jadi dia bisa melihat, oh anak-anak saya lagi apa nih? Oh anak saya lagi apa? Nah dengan rolling, dengan apa namanya, model seperti ini, kemungkinan yang nanti diekspos oleh media dan lain-lain, itu tidak akan masuk infeksi negatif yang lebih jauh ke desa. Ada yang menarik, mungkin saya mau coba tanya berhubungan dengan keluarga. Karena ketika keluarga menjadi sebuah landasan seseorang untuk berperilaku menjadi yang baik, dalam arti kata mengurangi gejala permasalahan dalam kota, lalu apakah keluarga ini mungkin saja keluarga di kota dan berbeda karakteristik pendidikannya, apakah keluarga yang terdapat di kota ini sudah terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan kota, jadi bisa dikatakan bahwa, bisa dikatakan sudah tidak ada harapan lagi dalam keluarga-keluarga yang ada di urban ini. Sebenarnya kalau dibilang keluarga di urban ini nggak ada harapan, enggak ya. Masih banyak kok yang kita lihat, keluarga-keluarga urban ini tetap, jadi begini, perbandingan antara urban dan desa ini bukan berarti desa ini lebih konservatif, atau lebih ortodok, atau lebih kuno loh ya. Terus urban itu lebih modern, enggak. Artinya bahwa kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan negatif yang tertularkan ke desa, itu akibat dari media di kota yang memberi model ke desa, terus akhirnya orang desa akan ikut orang urban. Yang notabene orang urban ini fasilitasnya lebih banyak, misalkan pergi ke mal, misalkan tauran di gym, diskotik, dan lain-lain. Kemarin kita contoh bagaimana, contoh kemarin ada Kopassus yang berantem di Jogja, terus akhirnya dia menularkan kegiatan-kegiatan berantem lain. Kemarin baru kita dengar di Depok kan, sebenarnya media informasi juga punya pengaruh. Nah, permasalahannya ketika kita sudah bicara di konteks, di wilayah penularan ini, harusnya ada filter di lingkungan keluarga bahwa ini tidak baik, itu tidak baik, dan lain-lain. Tapi ada sebuah yang menarik bahwa ketika anak-anak sudah mulai besar, terlebih di kalangan urban, itu tingkat komunikasi antara orang tua dan anak itu sudah semakin mengecil. Anak bertumbuhnya umur anak, itu berhubungan dengan semakin kecilnya intensitas komunikasi dengan orang tua. Karena kegiatannya makin banyak di kota, beda sama di desa. Desa kan orang tidak banyak, berangkat, sorry, bangun pagi, berangkat ke sekolah, ya sekedar kegiatan sedikit, balik lagi, jam 7, sudah cut. Di kota, jam 7 itu masih banyak yang antribis, masih banyak yang baru pulang kok ransel, pulang sekolah. Jadi memang kegiatan di kota ini cenderung memodel, membuat contoh, jadi contoh orang urban itu untuk melakukan suatu hal tersebut. Tapi kan kita lihat bahwa kalau kita bicara kegiatan yang menularkan ini, enggak semua tendensi kejahatan itu ditularkan dari kota. Enggak semua, memang karena awalnya ada indikator atau ada poin-poin khusus bahwa di kota ini cenderung fasilitasnya lebih banyak. Jadi stressnya kompleks, permasalahannya lebih banyak. Oke, banyaknya permasalahan di kota, banyaknya stress. Mungkin kita baru dengar bahwa adanya kasus misalkan seorang mahasiswa yang seharusnya mereka dididik untuk menjadi seseorang yang benar, yang baik, perilakunya, dan secara pola pikirnya. Akan tetapi dalam beberapa minggu kebelah kita lihat seseorang telah misalkan menyiram air raksa, air keras. Mungkin bisa ada tanggapan, apakah ini salah satu ciri khas orang-orang kota? Bisa tanggapannya, Mas? Singkat dan padat? Kalau tanggapan, kalau kita bicara... Apakah ini salah satu bentuk karakteris orang-orang kota ketika mereka melesak frustasi? Enggak juga, di daerah itu lebih ganas juga ternyata ya. Mutilasi itu terjadinya di desa ya. Kalau kebetulan aja air keras ini terjadinya di kota. Nah, salah satu triggernya kalau kita bicara mutilasi yang dijombang, itu kan jombang itu bukan kota, kota kecil. Dia bisa lebih tega, bukan air keras lagi, udah dimutilasi. Tapi singkat padatnya apa, Mas? Melihat komentar seorang pramantut? Kalau saya melihatnya ini sebuah gejala yang mesti diantisipasi oleh keluarga, kurangnya pendidikan dasar di keluarga. Oke, so balik lagi bahwa ini adalah karena faktor keluarga. Human behavior environment. Kita cerita environment, bahwa kita cerita behavior, bahwa kita cerita person, ada faktor psikososialnya juga, lingkungan keluarga. Oke. Terima kasih, Mas Ramanto. Pemirsa, sayang sekali waktunya telah habis. Terima kasih, Anda masih tetap setia dengan Getting Close With Psychologist, berbicara tentang kota dan psikologi manusia. Semua permasalahan kompleks yang ada di kota, akhirnya bermuara pada satu titik yang menjadi dasarnya adalah keluarga. Siapapun kita, dimanapun kita, maka tetaplah dengan keluarga kita, agar kita bisa membentuk sebuah kota aman dan nyaman. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya, Getting Close With Psychologist. Dua menit depan. Ketemu lagi dengan saya, Getting Close With Psychologist.